Halo, Valar Murgulis. Hari ini kita lanjutin lagi G.O.T. Trivia-nya ya. By the way, ini udah video yang keempat. Jadi kalau kalian yang baru nemu channel ini, kalian bisa patah-pantau playlist yang udah saya buat di sana. Oh iya, untuk mengingatkan bahwa G.O.T. Trivia ini dibuat untuk membahas segala sesuatu yang nggak dijelasin secara rinci di TV Show. Karena G.O.T. sendiri itu kan berasal dari novel atau buku. Jadi pastinya buat kita yang langsung nonton TV Show-nya, bakal sedikit bingung tentang pengenalan karakter, asal-usul kejadian, nama tempat, dan lain-lain. Jadi konten ini diharapkan selain mengobati kerinduan kita sama G.O.T., juga sebagai pemanasan buat nungguin House of the Dragon di produksi. Saya buat konten ini sambil nge-rewatch G.O.T. ya, dan baca novelnya juga. Jadi mungkin sambil jalan, kita bakal bahas beda novel sama TV Show. Memangin soal novel, kalian bisa dapetin novel versi e-booknya di mana-mana ya. Kayaknya udah banyak kok yang nge-share. Atau kalau mau resmi beli bukunya di toko buku. Atau beli e-book resminya di Playstore, itu harganya di bawah 100 ribuan kok. Tapi sayangnya yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, terakhir saya cek itu baru buku 1 sampai buku 3. Gak tau ya, udah ada penambahan atau belum? Oke lah, langsung saja kita mulai pembahasan di video kali ini. Kita awali di adegan ketika Bran bermimpi bertemu burung gagak bermata 3. Kalau di TV Show, dalam mimpi Bran hanya melihat gagak bermata 3. Cuma lihat aja, kalau di novel itu dijelasin lebih rinci lagi. Jadi kalau di novel, Bran bermimpi lagi jatuh dari langit. Kemudian sebelum nyampe ke tanah, lagi melayang gitulah ya, ada suara yang menyuruh Bran untuk terbang. Suara itu ternyata berasal dari burung gagak. Tapi Bran bilang, aku tidak bisa terbang. Ini cuma mimpi, aku akan bangun pas sampai ke tanah. Kemudian burung gagaknya bilang, kau bakal mati kalau menyentuh tanah. Sudah ku bilang, jawabannya terbang. Kau punya sayap, Bran bilang. Mungkin kau juga punya, kata si gagak. Terus Bran megang-megang bahunya mencari bulu-bulu. Jenis sayap itu beda-beda, kata gagak. Kemudian Bran memandangi tangan dan kakinya yang terlihat kurus. Dia berusaha mengingat apa dia selalu sekurus ini. Kemudian ada sebentuk wajah melayang ke arahnya dan The things I do for love, kata wajah itu. Si gagak bilang, lupakan itu, kau tak membutuhkannya sekarang. Singkirkan saja. Si gagak lalu mematuk wajah tersebut dan wajah itu hilang. Kemudian, singkat saja. Di dalam mimpi itu, si gagak menunjukkan dunia pada Bran. Dia lihat Winterfell, lihat Master Luwin di balkon, lihat Robb Stark berlatih pedang. Dia pergi ke sungai Trident, dia melihat ayahnya memohon pada King Robert. Melihat Sansa menangis, melihat Arya mengawasi tanpa suara. Kayaknya itu waktu penjadian Daerwolf-nya Sansa mau dieksekusi deh. Bahkan dia sampai melihat Jon lagi tidur sendirian di Great Wall. Lalu si gagak menyuruh Bran memilih, terbang atau mati. Lalu Bran merentangkan langan dan terbang. Kemudian si gagak terbang ke muka Bran dan mematuk keningnya dengan ganas. Sampai akhirnya dia sadar dan merasakan keningnya masih terasa terbakar. Menurut saya, disitulah Bran udah dipilih menjadi calon The Three-Eyed Raven. Dan apa yang dilihat Bran dalam mimpi, itu sebenarnya kejadian yang lagi terjadi. Dan mungkin karena mimpi ini juga, dia jadi gak bisa ingat kejadian sebelum dia jatuh dari menara. Dan sebenarnya mimpi ini terjadi sebelum Bran sadar untuk pertama kalinya. Beda dengan yang ada di TV show, Bran siuman dulu, baru besok-besoknya dia dapat mimpi ketemu burung gagak bermasa tiga. Dan kalau gak salah, Bran mimpi tentang gagak ini lebih dari sekali kan. Bahkan di novel, setelah Ned dihukum mati dan kabar itu belum sampai di Winterfell, Bran bermimpi diajak gagak bermasa tiga ke makam bawah tanah untuk berbicara dengan Ned di sana. Kemudian kita lanjutin ke adegan Tyrion dan Theon Greyjoy. Seperti yang kita tahu, Theon Greyjoy ini anaknya Balon Greyjoy, pengusaha, penguasa di Iron Island. Lalu bagaimana Theon akhirnya tinggal dan menjadi anak asu Ned Stark di Winterfell? Asal mulanya ada di Greyjoy's Rebellion. Jadi enam tahun setelah Robert Rebellion, Balon Greyjoy menyebut dirinya sebagai King of Iron Island dan menyatakan bahwa Iron Island independen. Artinya gak masuk ke dalam Seven Kingdoms. Jadi waktu Ironborn berlayar menuju selatan dipimpin Victarion Greyjoy dan Euron Greyjoy, mereka membakar habis Lannisport seperti yang dibilang Tyrion ke Theon Greyjoy. Lannisport adalah pelabuhan utama di Seven Kingdom. Dekat dengan Casterly Rock, kastilnya Tywin Lannister. Banyak tentara Lannister terbunuh akibat penyerangan ini. Setelah mereka menghancurkan Lannisport, mereka membuat pertahanan di Fair Isle. King Robert pun menyuruh seluruh kerajaan yang ada di Seven Kingdom bertempur melawan Ironborn. Sampai-sampai, Ned Stark pun turun dari Winterfell dibantu dengan haus yang ada di utara termasuk Jorah Mormon waktu itu ikutan juga. Singkat cerita, King Robert dan Stannis bersama Tywin Lannister dengan strategi parang yang jitu, mereka berhasil menghancurkan armada Iron Fleet di Pulau Fair Isle. Setelah armada Iron Fleet hancur, mereka pun melakukan penyerbuan ke Pulau Pike. Victarion Greyjoy mati, Euron Greyjoy kabur. Ned Stark dan pasukannya yang menang perang di Seagull pun langsung menyusul berlayar ke Pulau Pike. Di sana, pertempuran pecah menewaskan Marlon Greyjoy, anak tertua Belon Greyjoy. Belon Greyjoy berlutut menyerah mengakui kekalahan. Theon, pewaris tata Iron Island yang masih kecil pun melihat ayahnya menyerah tanpa ampun. King Robert mengampuni kesalahan Belon dan dipersilakan memimpin Iron Island dengan syarat, Theon ditawan dan diasuh Ned Stark ke Winterfell. Belon Greyjoy pun tinggal dengan Yara. Di Winterfell, Theon gak diperlakukan sebagai tawanan, tapi dijadikan Squire dan dianggap sebagai anak sendiri oleh Ned Stark. Bisa dilihatkan ada beberapa adegan Theon bawain pedang dan melayani keluarga Stark. Kita lanjutkan ke adegan Daenerys dan Ser Jorah. Daenerys nanyain Ser Jorah tentang kenapa dia mau dihukum mati sama Ned Stark. Kemudian Jorah bilang begini. Oke, siapakah istri Jorah? Namanya adalah Lainis. Digambarkan di novel, Lainis ini sangat cantik. Bahkan dengan lebay, Jorah bilang bahwa Lainis kayak Dewi yang turun ke bumi. Dia putri bungsu Lord Leighton Hightower dari Old Town. Salah satu keluarga kaya dan sombong. Singkat cerita, Jorah melamar Lainis waktu dia menang turnamen di Lainisport setelah peristiwa Greyjoy Rebellion. Nah, ketika dibawa pulang ke Bear Island, istrinya gak suka. Karena Bear Island itu kan gak semewah tempat tinggalnya di Old Town. Jorah sampai-sampai menghabiskan banyak uang buat istrinya. Bahkan dia terpaksa menjual budak untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang matre itu. Kemudian mereka kabur bersama waktu Ned Stark mau ke Bear Island untuk menghukumnya. Karena Jorah miskin, istrinya pun jadi selir saudagar kaya dan meninggalkan Jorah pada akhirnya. Katanya istrinya itu mirip banget dengan Daenerys. Makanya, Sir Jorah mudah banget jatuh cinta sama Daenerys. Selanjutnya kita berpindah ke adegan ini. Dari Sansa kita dapat info dan kita juga semua udah tau kalau Aegon yang membuat Iron Throne dengan bantuan api Beleriand. Kemudian Red Keep dibangun sama Maegor the Cruel atau Maegor si Kejam. Maegor adalah anak Aegon Targaryen dengan visinya. Disebutkan dalam novel bahwa Aegon yang memimpin pembangunannya dan Maegor yang jadi mandor. Setelah Red Keep selesai dibangun, Maegor memenggal kepala semua pekerjanya supaya gak pernah mengungkapkan rahasia benteng ini. Gila. Kemudian ketika Ned bertanya tentang Jon Eyren kepada Maester Faisal. Jon's death. Such a tragedy. Did he say anything to you during his final hours? The seed is strong, I think he was. Oke, apa maksud dari the seed is strong? The seed is strong atau benihnya kuat yang mereka bicarakan disini. Itu maksudnya genetik House Baratheon itu kuat. Jadi gak mungkin anak Robert itu gak berambut hitam. Kita lihat lagi info di novel. Semua anak Robert yang ditemukan Jon Arryn itu rambutnya hitam. Pernikahan 90 tahun yang lalu, antara House Baratheon dan Lannister, anak mereka berambut hitam lebat. 30 tahun sebelumnya, pemuda Lannister menikahi gadis Baratheon. Mereka punya 4 orang anak, semuanya berambut hitam. Ditambah lagi Ned yang membaca buku itu, dia selalu menemukan bahwa emas kalah dari Aram. Itulah sebabnya Jon Arryn sibuk mencari anak haram Robert yang banyak sekali itu. Saya pikir awalnya dicari-cari untuk diurus keperluan hidupnya ya. Tapi ternyata selain itu, untuk memastikan juga dan membuktikan bahwa genetik Baratheon itu memang kuat. Contohnya Gendry, salah satu anak haram Robert yang ibunya berambut kuning. Kemudian di turnamen Josting, Littlefinger bercerita ke Sansa tentang The Hound yang dibakar The Mountain waktu kecil. Sebenarnya kalau di novel, yang menceritakan hal ini bukan Littlefinger, tapi The Hound sendiri. Ceritanya kurang lebih sama dengan apa yang diceritakan Littlefinger ke Sansa. Yaitu The Hound waktu kecil mainin mainannya The Mountain. Kemudian sebagian muka The Hound dibakar di perapian, dan The Hound juga yang mengancam Sansa untuk tidak bilang ke siapapun. Oke, udah habis bahan saya buat video kali ini. Kalau ada yang terlewatkan, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dan gak mau ketinggalan video saya selanjutnya, you know what to do. Cek juga playlist Game of Thrones yang udah saya buat untuk memantau-mantau video saya yang sebelumnya. Terima kasih ya buat yang udah nonton. See you in the next episode. Saya Abay Saputra. See you tomorrow. Mala Rumor Bulis. Sub indo by broth3rmax